Selamat datang di Yonki Show. Bagaimana, 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 bagaimana. Yon, bia cincinnya dong, Yon. Cincin, cincin, cincin dibahas. Ih, banyak yang nanya itu, netizen. Nanyain cincin lo, gimana kabarmu? Always good. Aku selalu baik. Kamu selalu baik ya. Bagaimana, Bang? Aku juga selalu baik kok. Selalu baik ya. Kerjaan gimana? Ya, so far so good lah, Yon. Ada namu bos baru, juragan baru? Aduh, kenapa sih bahas itu? Aduh. Oke, gimana kabarmu, Yon? Sehat ya? Sehat, sehat. Bintang tamu kali ini keren, Yon. Sangat keren. Sangat keren. Jadi, gue bisa bilang ini paling happening zaman now. Tapi, membawa musik-musik yang di jaman sebelumnya. Jadi, dia tuh reformator juga gitu loh. Reformator. Memperkenalkan teman-teman yang sekarang pada musik-musik yang emas di jamannya. Jadi, musik yang sekarang, jadi musik yang dulu tuh balik gitu. Iya, circle ya? Iya, circle gitu. Nah, terus kalau dia ini, Yon, fansnya gila sih, Yon. Oh, sangat. Sangat, 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 sangat. Aduh, wanita-wanita pasti kelepek-kelepek, Yon. Oh, jatuh hati, jatuh tangan, jatuh tempo. Nah, semuanya. Om Andre gimana? Kalah lah ya. Udah lewat lah ya, masanya ya. Andre Hanusa, ini dia. Om Andre lagi berenang di Pantai Kuta, Bali. Misalnya gitu kan. Oke, Yon. Langsung, Yon. Tanpa panjang-panjang. Dan tanpa panjang kali lebar, tanpa lebar-lebar, tanpa kali panjang. Dengan bangga, gue present orang ini. Orang hebat, Ardito Pramono. Yeeah! Hai, guys. Akhirnya bisa nyampe juga ya di Dieng Gio Show ya. Sudah lama loh kita recanakan ini sebenarnya. Gini, kita sih selalu siap ya, Bang ya. Tapi, kitanya yang kebalik. Kita yang terhormat, didatangin sama orang sibuk. Ah, sibuk kali, sibuk kali. Sibuk nongkrong, sibuk nongkrong. Sibuk nongkrong. Ardito, anak nongkrong kan ya. Ardito, anak nongkrong. Ardito Pramono. Yes, hai. Tok, lu bokap asli mana, Tok? Bokap gue tuh asli, sebenarnya, lahir di Jogja. Jogja lu ya? Tapi keluarga gue banyak di Solo juga. Darah biru kamu? Darah biru nggak? Ah, sama lah. Darah biru nggak kamu? Tidak tahu, gue samar-samar gitu ya. Jadi dulu dibilang, kita tuh ada keturunan gitu. Tapi keturunannya jauh banget gitu. Tapi samar-samar, masa sekarang tuh masih jadi sebuah perdebatan gitu. Bukankah orang Jawa itu untuk ngelacak itu yang lebih gampang ya? Harusnya ya. Cuman gue minta buktinya nggak dikasih-kasih. Jadi kayaknya gue, ya. Darah biru juga sih kayaknya. Oke, berarti Jawanya dari Jogja ya? Jawanya Jogja. Nyokap juga Jogja. Yang gue dari nyokap tuh Jogja. Terus abis itu ada Balinya gue tuh. Oh Bali, oh Indonesia banget ya. Indonesia sekali. Indonesia banget. Berkain gue tuh. Tapi tetep aja bang. Suara, suara emas Indonesia. Iya, tapi gaya tetep gaya bule. Top banget gila. Kalau nyanyi. Lu kok bisa ngomong gitu kenapa, Yong? Apa yang membuat lu bilang kayak gitu apa? Oke, kita bedah dari sisi musiknya. Dari sisi musiknya apa yang buat lu bilang kayak gitu, Ardhito? Ardhito itu. Jangan peres loh lu. Enggak. Jangan ketupan orangnya loh. Ardhito tuh santai. Santai ya? Jadi gini, Ardhito tuh tipikanya orang yang let it flow. Bener nggak sih? Bener. Semua masalah jalan, lewat aja pasti gitu. Malas mikir juga sih. Kan juga kayak, ada yang ngomongin ini, ngomongin itu. Yaudah lewat aja lah. Gue lihat dia nyanyi, sangat apa ya, sangat santai. Bukan penyanyi yang berteknik, tapi enak aja gitu kalau di panggung. Jadi di panggung, Ardhito itu tipikalnya yang tipikal kalau bisa nge-wine, nge-whisky di panggung kayaknya, kayaknya lu mau banget gitu ya. Diringin big band, tapi nyanyi lu sampe nge-whisky gitu. Kayaknya gue setiap panggung gitu deh. Oh iya. Itu kan top tuh. Iya, top ya. Terus kalau untuk karya-karyanya lu dengerin nggak? Dengar. Keren ya? Ini lagu loh. Wuh! Cita-cita gue ya. Lagu gue dimainin sama Yongki. Dan gue tuh menemukan Ardhito satu, dia tuh old soul. Jadi gue nggak tau yang di dalam jiwanya, dia umur 60-70 mungkin. Kayaknya gitu deh. Sama dong kalian. Ya gue nggak tau. Lu lebih tua lagi lu. Jangan lagi. Serius lu lebih tua lagi. Lu jaman-jaman kon besi lu. Lu jaman loka nanta. Loka loka nanta. Jaman loka nanta lu. Nanti kita tanya, kenapa tuh? Apakah benar? Influensi yang lu denger itu memang vintage juga ya? Sangat lama ya. Gue suka sejarah sebenarnya. Gue suka history. Jadi kalau misalnya gue ngulik lagu gitu. Misalnya dari tahun-tahun 60-an gitu. Gue ngulik sejarahnya juga dibalik album itu gitu. Contoh? Contoh misalnya album Kisah Pasar Baru. Yang waktu itu dibawain sama Ines juga. Ada satu judul lagu. Judulnya Adjuna Jakarta. Itu tuh gue ngulik gitu. Dari Nuri Satrijo gue ulik. Terus abis itu dari Teresa Zen. Juga gue ulik gitu. Ternyata Teresa Zen itu pernah main sama Benny Pablo. Di hotel yang di Bandung tuh. Savoy Homan. Savoy Homan. Ya kan sama-sama tua nih kayak gini. Nyambung. Nah gue kalau ngomong kayak gini sama angkatan gue. Kayak guru sejarah bos. Jadi bosen. Makanya sampai sekarang masih single. Guru sejarah. Masih single apa? Sudah single. Sudah single. Terus, terus, terus. Pertahan single gue. Pertahan. Terus, terus. Jadi gue ulik. Sejarah gue kulik banget. Terus gue suka nongkrong di Blok M tuh. Di bawah tuh. Ada tukang jualan kaset banyak ya. Ada Andi Twins. Di situ tuh kita nongkrong sampai jam 10 malam. Kadang-kadang ngobrolin soal musik. Dari musik Indonesia. Sampai musik luar. Sampai ngobrolin Madonna punya. Pernah punya album Shoegaze gitu-gitu. Jadi, lumayan banyak wawasannya dari situ sih. Berarti nongkrong di tuganya dong? Mus Mualim. Mus Mualim belum-belum sama. Mus Mualim, iya. Kalau tanya aja. Kalau yang untuk Indo siapa? Untuk siapa? Indo. Kalau tahun 60-an sih gue Saiful Bahri. Saiful Bahri. Saiful Bahri. Saiful Bahri tuh beliau adalah konduktor RRI pertama. Gitu. Jadi album-album itu keren banget. Jadi kayak guru sejarah benar dia nih. Iya kan? Bayang cewek yang ngobrol sama gue kayak gitu. Kalau gak. Terus kayak berarti lu ngulik-ngulik seperti tipikal kayak. Tadi Tadak Sasin itu kalau gak salah ibunya Lita Zen. Betul. Betul ya? Betul. Ada gitu-gitunya dong. Temu temen baru terus kayak. Berarti tipikal ngulik-ngulik lu kayak tipikal kayak. Yes. Ada lagunya Adita kayak gini. Iya, right time ya. Suka banget gue. Berarti kayak Ismail Marzuki. Wah, big fan. Big fan. Ismail Marzuki dia ngulik juga pas itu. Yang waktu kita airingin lagu apa ya? Oh, dia. Rindu lukisan. Rindu lukisan. Terus. 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 Kasih dikit dong. Lukisan mata. Terus. Yeah, ya. Dolikifan. La na na na. La na na na. La na na na. Ja na na. Iya. Jadi itu memang? Janius ya? Kamu juga jenius Tapi Yongki tuh jenius men menurut gue Ardhito gila Karena gini loh Gue tuh dulu kan Gue penikmat jazz banget ya Dan dulu tuh community-community jazz tuh kan Banyak yang bikin jamming gitu ya Gue pernah nongkrong Terus beliau main nih Wah ini orang siapa nih Jago banget main-mainnya Ayam jago Gila Jagonya ayam dong Sponsor 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 Masuk 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 Tapi kalau yang di rumah juga Selain lu memang ngulik sendiri Di rumah juga dengerin kayak gitu-gitu juga Yang Di rumah dengerin banget Gue ngeoleksi vinil kan Dan apa namanya vinil-vinil Yang aneh-aneh gitu gue dengerin juga tuh Kayak Jared gitu free jazz gitu Wow Itu Cuman gue gak bisa mainin dia sih Mendengarkan aja Bokap dengerin juga? Enggak enggak Bokap dengerinnya Perikomo gitu Perikomo gue tau Eve ya Eve Betul ya Eve ya Terus kalau nyokap juga Nyokap malah klasik banget Jadi gue tuh Suka Mencoba piano tuh Karena dulu nyokap pernah punya piano Petrov tuh Piano yang pertama kali gue mainin gitu ya Terus nyokap belajar piano Tapi gak pernah kelar gitu Akhirnya gue belajar deh piano Dan gue sampe sekarang gak pernah bisa baca chord gitu Eh maksudnya gue tau chord G Terus Yang G7 AC Terus A7 Terus Tapi gue gak tau Perpindahan gitu Makanya gue bilang tadi gue musisi transpus sebenernya Memang kalau Orang musikal tuh beda ya Gak tau nama tapi begitu pencet bunyi Bunyi bener ya Dan karena gak banyak nyanyiki Ardito Karena Aduh mohon maaf para netizen sekalian Yang pernah nyanyi di dingin gue Gue masih nyanyi banyak jebakannya kalau gue jadi MD Tapi Ardito lolos semua Gila Ardito mah buset Mungkin karena seleranya sama Yong Jadi ngeblendnya lebih enak Iya gak sih Karena emang Emang gak bisa dipungkiri Zaman itu tuh tahun 60 Tahun 50-60 tuh itu sih Musik tuh Di tengah-tengah keterbatasan Tapi malah darah seninya malah lebih ada Betul Dan kalau gue liat Dari tahun 50-60 Musik itu Kita memperlakukan Indonesia memperlakukan musik Sama seperti Korea memperlakukan musik sekarang Wow Jadi Jadi Korea tuh kan Musik itu udah jadi sebuah Industri Industri yang mendunia gitu Bahkan udah Orang-orang Amerika aja Kayak Apa New Jeans bikin konser di Paris Sold out 3 hari gitu Orang Korea men Hairin Yoi Nah orang Indonesia Tahun 50-60 Musik tuh udah jadi Treasure banget gitu Jadi kita memperlakukan musik tuh Sangat dihargai banget Musik itu Dulu sangat Walaupun secara nominal Mungkin katanya banyak Katanya nenek gue gitu Gak dikasih uang Segala macem Tapi sejater lah Dikasih rumah gitu Gua rumah sih Mau rumah dimana lu menteng Yaudah dikasih nih Ismail Marzuki rumah dimenteng gitu Dan Ismail Marzuki juga Adalah salah satu orang Yang menurut gue privilege Karena Gak banyak pada saat itu Orang-orang yang bisa Punya Kesempatan mendapatkan plat Dari luar negeri Tuh Banyak banget referensi Musik Ismail Marzuki yang Kalau kita denger Oh ini kayak lagu ini ya Jadi beliau sangat Sangat Luar biasa sih Talented Yang jenius menurut gue Contoh kayak Ismail Marzuki Ini kan Girls Wind Itu itu banget sih Judita malam Iya Apa Judita malam Dan Musisi-musisi kayak Ismail Marzuki Terus tipikal kayak pianis dulu Kalau Jaman-jaman 40-50 Nick Mamahit Nick Mamahit Wah Beliau sih luar biasa ya Nick Mamahit keren ya Dan sekarang Lahir lagi Generasi reinkarnasinya nih Ini orang ini Gimana sih tok maksudnya Lu Lu mulai Memplokamikan musik ini Yang Yang gak dikenal Sama anak-anak Zaman sekarang Anak-anak kita Seperti gitu Atau Yang 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 dianggap culun lah Tapi kok lu Kok lu berani Apa keluar dengan itu Gimana Gue sih Pede banget gitu ya Dari dulu sama musik Yang gue mainkan gitu Dan musik yang gue Gemari Dan waktu itu Kebetulan Ada satu musisi jazz Yang gak begitu jazz Bener ya Di tengah-tengah In between In between lines gitu Danila Riyadi Mengeluarkan lagu Yang bunyinya jazz banget Gitu Terus pada saat itu Wah pede nih gue Gitu Bikin aja deh Akhirnya gue bikin Bikin-bikin Ada satu lagu gue Tidak berbahasa Bukan dari stasiun kota Ada kita Saling memandangi matahari Sedang berganti Di tempat yang Tak berbahasa Bukan juga Di jembatan tiga Ada nona Tidak ada di padema Tidaknya pergi Di tempat yang Tak berbahasa Kuta dapat Menatakannya Di tempat yang Tak berbahasa Tidak ku jadi Jatuh cinta Gitu Jadi kayak Lagu pertama gue tuh itu Jazz aja sekalian gitu Roots lu kan jazz Gue pernah coba rock gitu Gak cocok lagi Terus pengen pernah coba R&B Aduh gue kurang culture deh Kayaknya gitu Terus akhirnya jazz aja gitu Tapi akhirnya lo mencoba Ini siapa yang Jadi penyemangat pertama Buat lo bahwa Ini bisa jadiin musik Musik lama yang jadi wajah baru gitu Siapa Siapa satu orangnya Ada dulu sebenernya Ada satu orang yang Lu kan Exakt Lu kan Lu kan Jazz ya Lu suka jazz Lu suka Roots lu tuh Louis Armstrong Gershwin segala macem Kenapa gak lu mencoba Nekuinin itu aja gitu Mendalemin gitu Dan gue gak pernah ngambil referensi Musisi penyanyi laki-laki Gue selalu nyanyi Malah cewek Karena Segila-gilanya gue mencoba Untuk menjadi Billy Holiday Gue gak akan bisa jadi Billy Holiday Segila-gilanya gue mencoba Untuk menjadi Amy Winehouse Suara gue gak akan mirip Amy Winehouse gitu Tapi ada sesuatu yang unik Dia balik situ Sesuatu yang original Jadi Lu Influenasi apa Kalau bernyanyi Kalau bernyanyi Pak Oh bukan Bukan Iya loh Bener Sama 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 Ini fix gue sensor Ini Fix gue sensor ini Oke Sama Tidak Tidak Terus Terus Kajik 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 Musisi Penyanyi yang sangat gue sukai adalah Sondre Lirke Sondre Lirke Dia pernah bikin album jazz Terus abis itu sangat Apa namanya Orkestral banget Tapi ada rocknya juga Ada progressive rocknya juga Wow Nama baru tuh bang Ada satu Musisi Perancis Gue kalau denger dia nyanyi Mirip lu juga Mika Mika Iya Lu dengerin dia juga Dengerin banget Mika Iya anjing Gue kalau Gue memang denger dia udah lama juga kan Begitu lu Lagu-lagu ngebeat gitu Anjing Ada 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 ren-ren suara lu tuh mirip-mirip dia gitu Mirip Mika ya Iya Lu dengerin dia juga memang Mika gue dengerin jaman dulu Jaman-jaman lagi Galau Sakit hati Remaja bodoh Bukan kamu yang selalu bikin sakit di cewek ya Itu ya Itu loh Manis Jadi Banyak sekali Obstacles dalam sebuah percintaan Ardito ini Iya Aku pengen disclaimer disini Saya gak bad boy Sama-sama mau kok Iya banyak loh Gue lagi deketin Misalnya gue lagi deketin satu orang gitu Terus Dia yang kayak Wih Ada ojek online Sorry Masuk lagi tuh Gue lagi deketin seseorang terus kayak Ah enggak ah lu kan bad boy Gitu Gimana sih Yung biar keliatan kayak Soft boy soft boy Aku bukan soft boy Aku bukan bad boy Aku bukan bad boy Aku soft boy aja Ardito Ardito selalu jadi soft boy Kalau nyanyi Kalau nyanyi Tapi kalau lagi di tempat lain ya Udah Terus titik awalnya lu ada di industri itu apa tuh Titik awal itu gue Oh gue pernah waktu itu Manggung Pertama kali ngejazz banget sama Richard Tuttapea R.H R.H ya Dibawalah gue ke Bogor men Gitu Waktu itu gue dibayar Bogor Iya di Bogor ada satu hotel gitu lah Waktu itu gue dibayar Maksudnya untuk Ya jadi penyanyi gitu Pertama kali banget gitu Tapi yang bener-bener bikin gue Mencoba Akhirnya pertama kali nyanyi gitu Bukan di jazz Itu saat gue tergabung di sebuah radio Jaman dulu Di tracks FM Dulu gue masih SMA Tapi kan gue homeschooling Jadi gue Nyari nyambi kerjaan gitu kan Pagi-pagi jam 6 pagi Itu gue harus ngegitarin Acara pagi gitu Jadi sebelum break Gue main gitar gitu Terus Di radio Nah itulah disitulah gue mengenal industri musik Akhirnya gue Oh kayaknya ini deh Yang bikin gue Hidup gitu Jadi gue harus Memilih jalan ini Waktu itu Lu ngegitarin lagu-lagu apa tuh Penasaran gue Raisa Terus Iya Belum ada dulu 2000 berapa ya 2012 2012 Ya Raisa baru-baru keluar Gue masih sama Afgan itu Iya kan Run Gimana yang lu Lu main lagu Apa lu main lagu Raisa gimana ya Penasaran gue Coba ya Coba Yang mana sih lagu-lagu Raisa yang Misalnya yang Dan itu lama ya Pak Iya Lu menjalani profesi itu lama tuh Kayaknya setahun deh Lumayan ya Lumayan Terus akhirnya ketika Dari Dari Apa penyiar Lu Fokus ke Ke nyanyi gimana tuh Gue di Gue kuliah Keluar negeri kan Gue kuliah di Aussie Waktu itu di Sydney Kuliah apa Kalau boleh tau Film Gue malah ngambil film Karena gue gak berani ngambil musik Karena gue gak bisa baca note balok Oh ada ketakutan juga Udah ketakutan Gue ketakutan baca note balok tuh Dari umur 6 tahun Wow Gimana tuh Waduh Karena dulu gue les nih Gue les nih dulu Terus abis itu Klasik nih ya Klasik Terus Gurunya bilang Pokoknya lu gak boleh nyentuh alat Sebelum lu bisa Baca Baca Wah Gue gak bisa kan Gitu Terus jadi gue gak nyentuh-nyentuh alat Temen-temen gue udah nyentuh alat semua Udah main alat Gue gak magang alat Gue masih dengan pensil dan kertas gue Yang sampai sekarang Gitu-gitu kan Gitu-gitu Biarpun sebenernya secara telinga Langsung lu praktek main Bisa tapi gak boleh sama gurunya ya Gak bisa Gak boleh Gitu Nah terus waktu di OC Di OC gue kuliah film Gue gak bisa Gue pengen kuliah musik tapi takut Pengen kuliah sound engineer Tapi gak bisa fisika Yaudah satu-satunya jalan Yang paling tengah adalah film Masih ada musik-musiknya juga Masih lah Lu masih bisa scoring Masih bisa jadi Punya teater off mind gimana film ini jadi Karena musik gitu Nah akhirnya disana gue Nyambi kerja sebagai Barista Terus abis itu gue nyambi kerja Kerja di sebuah restoran fast food gitu Berarti bisa bikin kopi dia bang ya Bisa jago Jago gue Terus abis itu Masih kurang kan duitnya kan Wah yaudah ngamen ya Gue ngamen Gue Apa Bikin license buat basking license gitu Gokil Ngamen dengan main gitar atau main keyboard Main gitar Oh gitu Karena yang paling fleksibel kan gitar kan Gue bisa langsung ke kampus gitu Terus Dapet momen apa disana Waktu lu bermain musik Gue ngerasa Walaupun gue bernyanyi gitu Banyak orang yang Pertamanya mungkin dia having a bad day gitu ya Pas lewat mendengarkan alunan gue bernyanyi Dia jadi tersenyum gitu Sama seperti hati wanita Ah gila Diubahkan karena Ardito Gak tau berubah jadi bagus Sampai jadi lengan Tapi lu pada saat itu Kalau dia ceria Gara-gara lu nyanyi gitu Iya-iya Ada yang kayak Emang having a bad day gitu Terus pake headset Terus pas depan gue Ngeliat Terus buka headsetnya Terus dia ngeliatin beberapa saat Terus dia jalan lagi Tapi Memang cuma Ardito yang bisa begitu Karismanya memangnya gila Lain-lain Motor bro karisma Motor pertama gue itu karisma tuh Karisma Honda Nah terus Lu nyitain lagu Kan rata-rata Yang ada di album lu tuh Semua lagu ciptaan lu ya Iya Rata-rata Memang 90% lagu ciptaan lu ya 90% lagu ciptaan gue Nah itu Berawal lu tau Kalau lu bisa nyiptain lagu Gimana tuh SMA dulu gue SMA Pas gue punya band Zaman-zaman ngeband kan SMA Masih di Indo berarti ya Indo Indo SMA kan gue homeschooling tuh Terus abis itu temen-temen gue tuh Pada di SMA negeri yang gaul-gaul gitu SMA 3 SMA 8 Unggulan gitu Iya kan Nah gue anak homeschool sendiri nih Terus abis itu Yaudah deh gue pengen gaul juga Kita ngeband yuk Gitu Kita akhirnya bikin lagu Judul Judulnya apa ya Aduh lupa gue lagu pertama gue yang Lagu pertama gue yang bikin Lah itu temen-temen ngeband lu siapa? Temen-temen homeschooling juga? Nggak Anak-anak SMA gaul itu Oh Anak-anak SMA gaul itu Terus abis itu ada Jelita Bahshin Jelita Bahshin tuh Ternyata saudaranya Om Chanda Darusman Beliau itu Jelita itu adalah seorang manager yang akhirnya Gara-gara gue ngeliat dia bisa main keyboard Jadi keyboardist gue Ada Oki Dia seksophonist gue Dia sekarang udah jadi lawyer kalo ga salah Gitu Formatnya juga memang udah format gitu ya? Formatnya ada format seksophon ya Biasanya kalo SMA kan gitar-gitar Nah disitu dulu mulai tau bahwa Lu berbakat lah gitu Dulu nguliknya siapa? Dulu nguliknya band-band Indo malah Ran Terus bandnya Aldan tuh Apa? Zaman dulu tuh lupa Sama Kitut Iya bandnya Aldan sama Kitut Ingat banget tuh gue Sama Jules Era-era itu Matthew Sayers waktu itu lagi ngeluarin lagu Enak banget loh ya Berikan aku cinta Sekali Tuk selamanya Kan ku jaga Dalam ruang hati ini Seutunya Oh 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 Jawa gitu Main piano transpose Kalo ini ga transpose Kalo main di C Iya sih Tapi gila chord-chordnya bisa Ini Terus tadi lu perhatiin aja kalo dia main ngebeat walking tangan kirinya coba Iya Bunyi-bunyiannya juga ada swing bro Ini penyanyi yang disukain arranger soalnya Kalo arrangernya bisa bawa kemana-mana kan keren banget Tapi ya ini juga ya Dito ini menurut gue ya Salah satu musisi muda yang banyak disenangin Kayak Om Chandra kan seneng banget sama Jadi lagu-lagu mereka tuh kayaknya banyak yang pengen lu nyanyiin gitu Iya Itu mungkin karena selera itu tadi ya Tok Bener Dan gue kayak it's a dream come true banget gitu Iya Pas gue bilang sama Om Chandra waktu itu gue suka banget lagunya Chasera yang shy om Tengah lu Aduh Gak banyak anak muda yang tahu lagu itu suka lagu itu Terus Om Chandra bilang tiba-tiba Chasera bikin project cover lagu shy Wah ayo gue ikut gitu New Chasera waktu itu Akhirnya lu ikut itu New Chasera tuh as a featuring As a featuring karena gue udah cabut gara-gara label gue yang lama gak boleh Gue gak boleh nge-band gara-gara label gue yang lama gitu Asik sih ini Jadi kayak Om Faris juga ya salah satunya Wah sahabat Om Faris Mukanya mirip banget sama Faris RM Apa aja sih sahabat Makanya sahabat Makanya sahabat Makanya sahabat Jadi banyak-banyak komposer-komposer kita yang sener-sener pengen banget lu nyanyiin lagu-lagu recycle nya mereka gitu Tau jadi secara gak langsung lu juga berdampak buat mereka biarpun lu gak mikirin itu ya Jadi kalau menurut gue lu jadi kayak berkat buat mereka buat berkarya lagi karena musiknya mereka ada yang seneng gitu Termasuk gue juga gitu Mas Dhani salah satunya juga ya Iya Iya Pak D Pas kita ketemu tuh Oh iya Yang satu yang doyan Hari kedua lebaran Hari kedua lebaran Gue dipanggil tiba-tiba sama R.H. yang itu tadi Richard Richard Eh lu main sama gue dong sama Pak Dedani Nama siapa Ardito Ayo berangkat Oke gue tuh Gue tuh kalau sama Apa ya Gue kan Kalau yang kekinian gitu kan kurang-kurang tahu nih Bang sekarang kan Begitu ada Ardito Siapa? Kalau yang kekinian dong Ardito Pramono langsung gue Lo kebagian lagu apa tuh kemarin tuh? Lagu New York New York gitu ya Iya Oh malah bukan lagunya Standard Standard Ini elektrik ya? Iya Iya Oh yang elektrik ya Iya Opornya enak banget bro Iya Beda tuh Opor rumahnya Ahmad Dhani sama Opor rumah gue Satunya kata-kata terkenal katanya Iya beda tuh Opornya enak banget tuh Iya kan Terus abis itu Dia ditodong nyanyi lagu Brazil lagi Iya 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.